Beralih ke berita lain, pemirsa pemerintah Kabupaten Mamuju mendapat predikat wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2016. Kegagalan pemerintah Kabupaten Mamuju tersebut disebabkan oleh adanya kasus korupsi. Pemerintah Kabupaten Mamuju gagal mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Sulawesi Barat. Selasa siang, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan predikat wajar dengan pengecualian atau WDP kepada pemerintah daerah Mamuju yang telah 4 tahun berturut-turut menerima predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kepala Pelaksana Harian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Iwan Rif Dijanto mengatakan, Kegagalan pemerintah daerah Mamuju mempertahankan predikat WTP tak lepas dari kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkuh pemerintah daerah Mamuju di mana kasus tersebut menyebabkan kerugian negara senilai 7,28 miliar. Kepada pemerintah Kabupaten Mamuju setelah seluruh jajarannya, kami mengucapkan terima kasih atas kerja teras yang terbilangkan dan kesilisan dalam melaksanakan tanggung jawab perolahan ruang daerah walaupun tahun ini belum dapatkan segini sebagaimana yang diperoleh tahun-tahun sebutnya. Menurut pihak BPK, kasus korupsi yang terjadi di setiap lembaga pemerintahan sangat berpengaruh besar pada laporan keuangan. Pihak BPK mengaku bisa mengoreksi penilaian yang diberikan kepada pemerintah Mamuju dengan syarat harus ada pengembalian kerugian negara yang timbul dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut termasuk penyitaan aset pelaku. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal melaporkan.